Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti apa pasar rakyat yang anggarannya dari APBN Anggaran Belanja Pendapatan Negara Di sini tertampang tulisan Pemerintah Kota Celegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pasar Rakyat Kecamatan Grogol Kondisinya seperti ini, ini dalam proyek pembangunan Dan kita akan lihat ke dalam seperti apa kondisinya Yang jelas ini adalah uang rakyat Kalau tidak salah bahwa inilah programnya Bapak Presiden Jokowi Yaitu program seribu pasar tradisional di seluruh Indonesia Yuk kita lihat kondisi di dalam Cek dari awal, kondisi sangat memperhatikan Bahkan kita melihat tempat ini dijadikan markas pemulung Ini bekasnya, tadi kita datang dia langsung pergi Kita akan lihat coba di dalam Pasar tradisional, mungkin ini pintu stand ya Oke, sahabat Lugas TV Kita lihat kondisi saat ini Ini bekas banjir Bekas banjir dan bekas makan orang juga Dan lihat kondisi pelafonnya Ini salah satu pelafon yang dua rusak Ini inilah bentuk Pasar tradisional yang dibangun dengan anggaran biaya APBN Masyarakat bertanya nih Sejauh ini, ini kendalanya apa ini? Kendalanya apa? Nanti kita akan tanya-tanya nanti Kepala Dinas Perdagangan Kota Celegon Karena beliau punya sektor mungkin ya Karena tadi tulisannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Celegon Ya, di sini tempat Pak Blankon, coba kalau Pak Blankon lihat ini Ini buat apa nih Pak Blankon? Ini sepertinya untuk pasar ikan, Pak Oh, pasar ikan Kata daging, Pak Oh, gitu ya Kalau lihat desainya begitu Oh, desainya seperti pasar ikan dan daging ya Oh, ada satu, tiga, enam Sepuluh Sepuluh ya Pak Blankon ya Kalau Pak Blankon melihat ini Memang salah dasar Atau seperti apa nih Pak Blankon? Kalau dari kondisi ini Kalau pengamatan dari Pak Blankon Saya rasa begini Bang Naga Kita jurnalis Bolehlah menganalisa Tapi di sini Pak Blankon nggak akan menganalisa Artinya kita objektif Artinya ini uang rakyat Di situasi begini Uang rakyat yang nilainya berapa ini Hanya mubadir sepertinya begitu Di sela-sela situasi rakyat Sangat Sangat prihatin kondisinya Kalau ada uang rakyat nyamplah begini Nah, ini tentunya kita akan tanyakan Bang Badia Iya Ke pihak yang beronan Lagi Pak Blankon Tadi kita dari depan nih Ini pintu belakang Ada kamar mandi juga nih ya Kamar mandi Ya, sama aja kondisinya Kalau Ini kayaknya bekas banjir ini ya Pak Iya betul Artinya Bahaya juga ini Kalau pun jadi Ini banjir juga dong Adanya kan operasional juga Tetap banjir Tetap banjir ya Artinya Amdanya Dari awal Tidak ada kajian Betul Luar biasa nih Iya luar biasa Kalau diperkirakan Ada puluhan Stan ini ya Pak Oh iya Ada puluhan Kiosk Kiosk ya Ada puluhan kiosk Puluhan kiosk Iya oke Oke Mungkin Sahabat Lugas TV Tadi kita sudah Ngecek informasi Daripada Warga Masyarakat Untuk melihat Lugas TV Mengecek Ada pasar Rakyat yang Mangkrak Ya Diduga mangkrak Ternyata memang mangkrak Kondisinya Sudah kita lihat Nanti kita akan coba Ini Persoalan seperti apa Awal mulanya Kok bisa jadi kondisi Seperti ini Ya Mungkin Pak Blankon Ada statement Begini Bang Naga Ini saya melihat Ada jamban toilet ini Bang Naga disini Ini toilet Fasilitas pasar Artinya Bang Naga Kalau kita lihat Di Cilogon ini Ada program-program Yang Untuk Mengentaskan Rumah-rumah Yang tidak punya jamban Iya kan Ternyata disini Ada jamban-jamban Yang nyangkrak Begini Terantar Terantar Begitu Maksud saya Bang Naga Padahal ada masyarakat Memiliki jamban Untuk sampai saat ini Betul Oke demikian Sahabat Lugas TV Kita akan Dari kontrol publik Kita sebagai media Akan mencoba Mempertanyakan ini Ke dinas Perdagangan Penisirian Kota Cilogon Tunggu Konten berikutnya Bye bye